assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya teman-temanku di malaysia ataupun indonesia semoga sihat sihat semua ini aku buat video selepas santap sahur dan ini menantikan adhan subuh untuk nanti jamaah sholat subuh jadi mungkin di malaysia kan sekarang sudah subuh ya jadi selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang ke 15 ya atau ya kayaknya 15 ya ataupun 16 ya gak lupa lah ya pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa semoga diberi kelancaran sampai selesai bulan Ramadan dan bertemu di hari raya idul fitri oke di JJS update edisi 17 April 2022 ini aku mau cakap jelang laga JDT melawan Ulsan Yunde esok dan dampak dari kemenangan yang sangat mencolok JDT kemarin melawan Guangzhou entah itu untuk JDT sendiri untuk Malaysia dan bahkan untuk player dari Guangzhou serta juru latih dari Guangzhou FC serta juga ada sedikit update soal hasil Liga Super yang berlangsung semalam baiklah yang pertama aku berisik buat teman-teman yang kemarin sudah memberikan komentar di video sebelumnya ya ada yang tanya itu bikin videonya kapan ya karena ada suara-suara kokokan ayam ya ini aku kemarin bikin video sama ini masih di tempat orang tua ya ini memang agak di kampung ya dan ya memang benar bapak ibu itu melihara ayam jadi kedengeran lah ya sedikit-sedikit suara ayam sedang berkokok ya oke ini aku mau update karena soal perlawanan kemarin ya JDT melawan Guangzhou FC karena ini ternyata punya impact yang cukup baik ya untuk koefisien ranking klub Malaysia di level Asia nah tapi sebelum itu JDT juga sudah merilis untuk statistik perlawanan pertama kumpulan Liga Juara-Juara Asia ya ternyata ini sangat mencolok ya di selain kemenangan 5-0 JDT secara statistik pun JDT sangat-sangat dominan ya dimana ada 24 shoot berbanding 2 dari Guangzhou FC ini sangat jauh tembakan ke gawang shoot on target 9 berbanding 1 nah ya nyaris tak ada peluang ya Guangzhou FC ini possession ini 81,7% berbanding 18,3% ini sangat jauh ya dan yellow card jadi tidak ada Guangzhou 1 sedangkan red card juga kita tahu Guangzhou 1 jadi tidak ada ya nah kita juga aku kemarin juga ditunjukkan bagaimana ekspresi bersyukur dari Tunku Makota Johor ya selepas perlawanan tersebut ya ada foto-fotonya mungkin cukup bangga juga nah ternyata gara-gara selepas Liga JDT memenangkan lawannya itu Guangzhou FC kemarin dengan skor yang sangat mencolok itu 5-0 ini adanya peningkatan untuk di AFC Club Competition Ranking ya ini aku bacakan ya kemenangan jadi di Liga Juara-Juara AFC meletakkan Malaysia naik 5 tangga dalam ranking bertandingan klub AFC kemenangan 5-0 Klub Bola Sepakjorda Rulut Azim atas Guangzhou FC dalam peringkat keunggulan Liga Juara-Juara AFC pada Jumat memberikan Malaysia 3 mata di dalam AFC Club Competition Ranking kemenangan ini meletakkan Malaysia naik 5 tangga ke tempat 16 dalam benua dan ketujuh di Asia Timur JDT telah menyumbangkan 96% dari mata Malaysia yang menyumbang 11 daripada 11,45 mata yang diperoleh sejak 2019 mata yang dikumpulkan oleh JDT pada tahun-tahun sebelum ini secara sentit telah memastikan 1 slot langsung ke Liga Juara-Juara AFC dan 2 slot langsung ke Piala AFC untuk Malaysia pada 2022 dan 2023 sebelum penglibatan jadi di Asia Malaysia hanya menerima 1 slot kelayakan ACL 1 kemasukan langsung ke peringkat kumpulan Piala AFC dan 1 slot kelayakan Piala AFC persembahan klub Malaysia dalam Liga Juara-Juara AFC 2022 dan Piala AFC akan menentukan jumlah klub yang akan bertanding Asia untuk 2024 luaskan kuasamu Johor dan yang menarik ini jadi T untuk semua angka ini menyumbangkan 96% itu angka yang sangat-sangat besar jadi hampir semuanya itu disumbangkan oleh Johor Darul Tahazim makanya Malaysia ini sampai 22-4 ini sampai 22-3 kalau ini aku baca itu masih mendapatkan lolos otomatis lolos ke Liga Champion sedangkan Indonesia sendiri tahun ini kan tak ada tapi tahun depan itu ada satu slot untuk Liga Juara Asia tetapi itu pun melalui fase kualifikasi jadi bukan otomatis lolos jadi boleh dibilang ini level jadi cukup tinggi untuk KFC competition ranking jadi nomor 16 kalau di Asia Tenggara cuma di bawah Thailand dan juga Vietnam Vietnam ada di 12 Thailand ada di 14 di bawah India persis jadi makanya ini masih di atas Korea Utara Kuwait Bangladesh Lebanon dan juga Turkmenistan di atas Indonesia semoga Indonesia juga segera mendapatkan kalau 22-23 itu mendapatkan satu slot untuk kualifikasi semoga 22-4 ada yang otomatis lolos ke Liga Champion Asia karena memang semakin membaiknya kompetisi di Liga Indonesia Amin Nah itu untuk apa yang berlaku terkait perlawanan kemarin dan dengan kemarin hat-trick dari Bagisenda Silva juga sekarang sudah mencetak 10 jaringannya di musim 2022 ini apabila di pokoknya di semua ajang kemudian Forestieri juga player baru ini sudah 7 jaringan jadi 2 gandingan ini yaitu Bagisenda Forestieri sudah cetak 17 jaringan luar biasa yang sangat rekor yang sangat sangat impresif nah ini yang menarik ternyata selepas laga kemarin ada hal yang menarik untuk Guangzhou FC ini aku baca di voketfc.com terkini akibat tunjal kepala backstone pemain Guangzhou FC ditamatkan kontrak ketua jurulatih dipotong gaji 3 bulan nah ini juga menarik ya kita tahu kemarin di laga tersebut ada insiden kad merah yang melibatkan player Guangzhou FC terhadap backstone dasil ternyata ini ada ditamatkan kontrak kemudian ada dipotong juga gaji 3 bulan wah kasihan sekali nah ini udah akan ini aku selesaikan aja ya biar cepat nah kemudian aku mau update juga buat hasil liga super yang sudah berlangsung semalam sebelum aku selesaikan ya karena udah aden negeri 9 menang 3-1 atas PJ City ini PJ City gagal mengulangi trend positifnya ya kalah 3-1 ada gol dari Golon Sensel Farajah juga Matias Alves Sri Pahang harus mengakui keunggulan tamunya Melaka 1-2 Kuala Lumpur City FC tewaskan Sabah ini Sabah 2-0 ini Sabah juga gagal untuk menyamai poin JDT ya karena sekarang masih 9 mata ya kalau menangkan 12 mata dengan demikian secara kelasmen belum ada yang menyamai Johor Darul Tasim dengan 12 mata di posisi itu ada Sabah tapi Sabah unggul 1 perlawanan 9 mata Kedah belum main juga 9 mata negeri 9 sekarang 8 mata peringkat 4 Kuala Lumpur City FC juga naik di peringkat 5 dengan 7 mata PJ City turun ke peringkat ke 6 dengan 7 mata dan masih ada perlawanan yang akan berlangsung di malam nah mungkin itu dulu untuk video kali ini kalau udah selamat selamat memiliki ibadah puasa sihat-sihat semuanya sampai ketemu lagi dan aku sudah tak bingung untuk tonton aksi Liga Juara-Juara Asia karena ternyata di salah satu TV digital di Indonesia juga menyiarkan perlawanan tersebut ya semoga besok JDT berjaya karena aku tengok juga sudah mulai fokus untuk menyongsong laga kedua besok kalau aku tengok di official Johor sudah mulai berlatih penuh dan fokusnya memang tersuju ke perlawanan apalagi dengan kemenangan 5-0 ya harusnya bisa menjadi model yang bagus mentalitinya juga meningkat ya karena kita tahu lawannya Ulsan ini bukan kaleng-kaleng bisa menahan imbang Kawasaki Frontel juara J-League ini makanya perlu perhatian khusus dan aku tak tahu apakah Benjamin Mora akan terapkan formasi yang sama dengan 3-back ketika melawan Ulsan esok tapi itu yang akan berlaku dan itu akan menarik karena sebenarnya keunggulan formasi itu adalah penguasaan bola tetapi dengan level lawan yang lebih tinggi apakah itu bisa berlaku juga minimal imbang hasil imbang pun sudah cukup baik dan nanti tentu saja juga akan menaikkan ranking FC Club Competition apabila bisa menahan imbang Ulsan Hyundai itu saja kalau sudah salah cakap aku maaf sampai ketemu lagi sia-sia semuanya semoga jadi diberjaya di Liga Juara-Juara Asia musim ini paling tidak bisa lolos ke fase berikutnya itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah menonton sudah subscribe apalagi sudah isi kolom komentar now